Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sukabumi turun mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa satu unit rumah warga di Kampung Cibolang RT 003 RW 002, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, pada Jumat siang, 8 Maret 2024. Pohon tumbang tersebut diduga dipicu akibat kondisi cuaca ekstrim di sekitar wilayah Palabuhan Ratu, yang saat itu tengah diguyur hujan deras dan disertai angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan satu unit rumah semi-permanen, bagian atap rumah hancur akibat tertimpa pohon di Desa Citepus, kata Kusmawan, Satgas BPBD Kabupaten Sukabumi. Atas kejadian insiden tersebut, 8 orang, termasuk 2 anak balita yang tengah berada di rumah itu turut menjadi korban, dan harus dilarikan ke IGDR SUD Palabuhan Ratu akibat mengalami luka-luka. Rumah tersebut dihuni satu kakak tujuh jiwa, pada saat kejadian, penghuni rumah beserta seorang kerabat asal Kampung Tipar, Kecamatan Palabuhan Ratu, tengah berkumpul untuk menggelar makan bersama atau botram, terangnya. Tak hanya merusak rumah dan membuat pemiliknya terluka, satu unit sepeda motor juga ditemukan rusak parah akibat peristiwa pohon tumbang tersebut. Sementara itu, Humas RSUD Palabuhan Ratu, Billy Agustian mengatakan, korban insiden pohon tumbang di Desa Citepus yang masuk IGD berjumlah 8 orang, dengan rincian 4 dewasa dan 4 anak-anak. Sampai saat ini pasien masih dalam perawatan 7 orang, 1 orang sudah boleh pulang, dan kondisi pasien terdapat luka robek di kepala dan wajah, ujar Billy. Terima kasih telah menonton!